Evan Dimas targetkan juara bersama Arema FC di Liga 1 2023-2024 Evan Dimas sudah memastikan diri tetap mengisi lini tengah Arema FC pada kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 nanti Evan menjadi satu dari sederet pemain yang bertahan di tim Singoedan selain Johan Al-Farizi, Dendi Santoso, Muhammad Rafli hingga Jayus Haryono Bertahannya gelandang berusia 28 tahun itu sendiri tak lepas dari kewajibannya usai menyepakati kontrak selama 2 tahun sejak didatangkan Arema FC April 2022 lalu Sayang pada musim pertamanya di Malang, ia gagal mencapai prestasi membanggakan dengan segala dinamika yang terjadi Musim kemarin berjalan tidak mudah, sangat berat untuk kami Tapi yang namanya perjalanan, ia kadang ada enak dan tidak enaknya Memang sangat berat, jadi prestasi juga tidak bisa maksimal, ungkap Evan Dimas Hal itulah yang dijadikan pelajaran penting bagi Evan dan rekan setimnya di Arema FC untuk berbenah dan menyambut musim keduanya di Malang, Evan tak ragu untuk mematok target juara bersama Arema FC Saya pribadi ingin juara di setiap musim kompetisi, saya berharap datangnya para pemain baru juga ikut membantu mengangkat prestasi tim Tapi sebagai manusia, kita hanya bisa berdoa Selebihnya Tuhan yang menentukan, pungkas penyumbang 2 gol dan 1 asis dalam 30 pertandingan Liga 1 musim 2022-2023 tersebut Format kompetisi dan regulasi pemain Liga 1-2023-2024 resmi dirilis PT LIB telah merilis resmi format kompetisi dan regulasi pemain untuk Liga 1-2023-2024 Ada satu aturan baru untuk klub mewajibkan satu pemain U23 dimainkan dalam pertandingan, paling tidak selama 45 menit Format kompetisi resmi Liga 1-2023-2024 terbagi dalam Regular Series dan Championship Series Untuk Regular Series sama seperti sebelumnya, saling bertemu dalam dua putaran musim Untuk Championship Series, akan mempertandingkan empat tim teratas di kelas main akhir hasil dari Regular Series Regular Series akan dimainkan pada tanggal 1 Juli tahun 2023 sampai tanggal 28 April tahun 2024 Dilanjutkan Championship Series pada 4 sampai tanggal 26 Mei tahun 2024 Selain itu format kompetisi, ada regulasi pemain untuk Liga 1-2023-2024 Kuota 6 pemain asing, 5 bebas plus 1 ASEAN, dan dapat dimainkan bersama Wajib memainkan satu pemain U23, atau maksimal kelahiran tanggal 1 Juli tahun 2001, minimal bermain selama 45 menit Daftar pemain berjumlah 35 per klub, minimal kelahiran tanggal 1 Juli tahun 2006 Dua periode transfer pemain, periode 1, tanggal 12 Juni sampai tanggal 3 September tahun 2023 Periode kedua, 1 sampai 28 November tahun 2023 Kick-off Liga 1-2023-2024 sendiri resmi dilakukan pada Sabtu tanggal 1 Juli tahun 2023 mendatang Terima kasih telah menonton!